Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 10 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, rencana pemerintah menerapkan pajak pada barang kebutuhan pokok menuai protes warga Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat lantaran masyarakat kini tengah mengalami kesulitan Rencana pemerintah itu tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Masyarakat pun mendesak rencana menarik pajak tersebut dibatalkan Karena hanya menambah beban rakyat kecil dan tidak ada rasa keadilan Berita selanjutnya berita kriminal Kakak beradik membuang mayat bayi setelah 5 jam dilahirkan Terungkapnya kasus ini setelah seorang warga menemukan jasad sang bayi di semak-semak Di kampung Setu, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat Dari petunjuk yang ada di lokasi, tak butuh lama polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelaku Diduga dua orang tersangka pembuangan mayat bayi perempuan tersebut ditenggarai hasil hubungan sedarah Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini Yaitu curahan hati calon jamaah haji yang batal berangkat ke Tanah Suci Setelah pemerintah menyatakan meniadakan keberangkatan haji tahun ini Hal tersebut diceritakan Laylan Saidah, calon jamaah haji asal Pambulang Barat, Panggerang Selatan Yang mengaku sedih saat mendengar keputusan pemerintah tersebut Mengingat ia sudah menunggu 9 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Ia bersama suaminya Israel Marzuki, 51 tahun, telah mendaftar jadi calon jamaah haji pada akhir November 2012 Demikianlah berbagai informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Prasada, mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh